sisi kanan dan di bagian satunya sisi kiri ada 6 led juga jadi totalnya ada 12 mata led Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya B channel jadi kali ini kita mau unboxing lampu LED nah ini dia lampunya seperti ini kemasannya seperti ini ya oke kita baca-baca lihat dulu yang ada di bungkusnya ya atau kemasannya untuk di atas ada led auto-led bawahnya sama untuk bagian depan ada mereknya yaitu Wira C atau Wires dan disini automobile motor sisi light electric car light Oke di samping bagian sini nah ini dia energi saving ya ini energi saving and fuel protection super brake long life nah disini untuk energi savingnya itu ah nah ini ayah mungkin energi savingnya itu atau dayanya itu kecil untuk disini voltasenya bisa AC atau DC ya bisa di 9-18 volt sampai 30 volt sampai 85 volt untuk ini buatan Cina made in Cina ya Oke seperti ini untuk bagian dan sisi satunya disini terdapat produk fitur nah sangking banyaknya silahkan dibaca sendiri nah ini dia Oke di bagian bawah ada tulisan energi saving 75% service life 50% jadi lebih awet 50% dari lampu-lampu biasanya biasanya ya biasanya oke lanjut disini ada tulisan 30.000 jam nah awet ya 30.000 jam loh ini oke kemudian langsung aja kita buka untuk segelnya tidak ada disini ada bagian bawah seperti ini bisa kita buka bagian atas juga bisa kita buka secara langsung tanpa ada segel segelnya oke langsung aja kita buka ya nah seperti ini wah mantap ini LED mantap ya ini ya LEDnya ya bentuknya seperti ini lihat oke sekilas kalian lihat dulu bentuknya pipih seperti ini ya oke bagian belakang H6 atau soket lampu PP dan metric bagian depan tidak ada tulisan berapa watt berapa volt merek juga tidak ada dan bagian sisi depan ini ini apa ya ini kemungkinan ini aluminium bagian melingkar ini nah ini aluminium dan di bagian depan disini ada seperti ini kayak gini kemungkinan ini adalah untuk melepaskan udara panas ya untuk pendinginan lah oke dan disini ada 6 titik LED di bagian sisi kanan dan di bagian satunya sisi kiri ada 6 LED juga jadi totalnya ada 12 mata LED ya fokus 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 oke nah jadi totalnya ada 12 mata LED ya mantap sekali ya ini total 12 LED bisa menyalah secara bersamaan loh oke mari kita coba bagaimanakah sinarnya ya nanti kita coba di malam hari ya ini kita coba dulu aja kita lihat bagaimanakah cahaya dari lampu ini ya coba kita lihat nah saya juga bingung bagaimanakah lampu jarak dekat dan lampu jarak jauhnya oke coba kita coba coba kita nyalakan aja ya oke seperti ini wih nyalanya terang juga nih kalau seperti ini terang oke coba satunya lebih terang mana ini atau ini Oh, jadi yang terang yang ini Kemungkinan yang sisi bagian sini Ini adalah lampu jarak jauh Jadi seperti ini Oke, kita coba ya Ini adalah lampu jarak dekat Dan lampunya itu menyebar Ini adalah LED Itu menyala semuanya 12 mata LED itu menyala semuanya Kalau di jarak dekat Saya bingung bagaimana Lampu jarak jauhnya Coba ya Ini jarak jauhnya Ini jarak dekat Kok rasanya itu sama saja ya Gimana ini ya Jarak dekat Jarak jauh Jarak dekat Oh, jadi gini Setelah saya lihat Kemungkinan ini jarak jauhnya Itu nyalanya itu lebih terang Jadi Tidak ada efek jarak jauh Dan efek jarak dekat Jadi Cuma nyalanya itu lebih terang saja ya Ini untuk jarak dekatnya itu Seperti ini Ya, coba kalian lihat Dan untuk lampu jarak jauhnya Seperti ini Menurut saya Lampu jarak Jauhnya itu lebih terang Jadi sistemnya seperti itu ya Ini lampu Jadi lampu ketika Lampu ini ya Lampu ini ketika jarak dekat Dia itu nyalanya itu kayak Setengah-setengah itu Nyalanya setengah Jadi tidak terlalu Tidak terlalu Terang Kemudian kalau di jarak jauh Dayanya itu tambah Jadi Nyalanya lebih terang Seperti itu Oke, langsung saja Kita coba ya Malam hari Bagaimana sinarnya Apakah bagus Atau Gimana ya Jadi jarak dekatnya itu Tengahnya itu Ada kayak Pohon pinus lah Nah Itu lincip Tengah seperti itu Ada kayak Selirit-seliritnya Seperti Kayak jaring laba-laba ya Nah, seperti ini Jarak dekatnya Dan untuk lampu jarak jauhnya Tek Nah Dan lucunya itu disini Untuk jarak jauh itu Tidak Ngefek untuk jaraknya Tapi Sinarnya itu Lebih terang Dari jarak dekat Coba saya Tekan jarak dekat ya Nah, ini jarak dekat Dan jarak jauhnya Seperti ini Ya Jadi Cuman Gimana ya Cuman kayak Menambah daya Gitu saja Jadi tidak ada Jarak jauhnya itu Tidak ada Ya Saya tidak Bersharap lebih Untuk Lampu dengan harga 16.000 Ini ya Kalau untuk Gaya-gayaan sih Cukup aja Kalau kayak seperti ini Oke Langsung aja Kita coba Tes jalan ya Untuk jarak dekat Oke Jadi seperti ini Tengahnya ada Pohon pinusnya ya Ya Lurus Ketengah Nah Seperti ini Terlihat ya Sangat Kurang sekali Menurut saya Dengan harga 16.000 Ini Benar-benar Kurang Ya Untuk cara dekatnya Hampir Tidak kelihatan Nah Padahal ini Malam hari loh Kalau hujan Sudah saya pastikan Ini tidak tembus Sama sekali Nah Coba Kalau teman-teman Sudah pernah Maka Lampu led ini Silahkan Di Review Di komentar ya Oke Saya coba Langsung saja Untuk jarak jauhnya ya Nah Ini untuk Jarak jauhnya Seperti ini Ya Cuman Menambah Daya aja Lebih terang Gitu aja Gak ada Perbandingan Antara Jarak dekat Dan jarak jauhnya Ya Untuk jarak ya Maksud saya Bukan untuk Sinar lampunya Ya Jadi seperti ini Lampunya Dengan harga 16.000 Ini Menurut saya Sangat kurang sekali Untuk Cahaya lampunya Ya Sesuai lah Dengan harga Harganya ya Ya Sesuai lah Dengan harganya Yang Cuman 16.000 Ini Ya Gak usah berharap Dengan harga Segini Dapat Lampu LED Yang Sinarnya Bagus ya Nah Ini kalau Dibanding Dengan Osram Atau Ayuto Atau Tito Itu ya Ini sangat Kurang sekali ya Nah Seperti ini Ya Cuman Buat Gaya-gayaan Aja Kalau ini Lampunya Cuman Putih Putihnya Juga Enggak Terang Ya Oke Jadi Gini Ajalah Enggak Ada Harapan Lebih Sama Lampu LED Ini